Di kepulauan Galapagos, Ecuador, ada banyak binatang langka. Di antaranya adalah Lonsome George atau George yang kesepian. Kura-kura raksasa dari Pulau Pinta ini adalah satu-satunya yang tertinggal dari jenisnya. Pada usia 90 tahun, konservasi di Taman Nasional Galapagos terdorong untuk membiakannya. Dua betina dari jenis berbeda dipilih berdasarkan DNA-nya dan telah dipasangkan untuk George. Kami tentukan betina yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih baik untuk kawin dengan George. Juga ada komponen dan hal-hal lainnya yang tak bisa kita abaikan. Beberapa orang berkata, mungkin George masih sangat muda. Pada tahun 2009, George pernah dicoba untuk dibiakkan, namun telur dari betinanya tidak subur. Jika upaya ini gagal, masih ada pilihan lain. Ada metodologi tertentu, hibridasi, cloning, dan lain-lain. Tapi itu tidak mudah. Kita berbicara tentang reptil, studi yang tidak begitu maju seperti studi hewan lain. Harapannya, George dan dua rekan barunya akan sukses, agar mereka dapat menghasilkan garis keturunan yang panjang. Terima kasih telah menonton!